Masa transisi PSBB sudah dimulai di DKI Jakarta, daerah-daerah lain bisa jadi segera menyusul. Sudah siapkah mams beraktivitas di era new normal? Yuk persiapkan diri, salah satunya ketika belanja di supermarket maupun pasar tradisional. Apa yang harus dilakukan? Simak videonya sampai habis ya! Pasar tradisional dan supermarket termasuk lokasi keramaian. Banyak didatangi orang dan rawan kontak berulang pada setiap barang. Badan Kesehatan Dunia atau WHO menganjurkan beberapa langkah selain jaga jarak dan penggunaan masker. 1. Bersihkan Tangan Sebelum dan sesudah menyentuh barang, selalu bersihkan tangan. Mams bisa gunakan hand sanitizer yang lebih praktis. Ini untuk mencegah perpindahan virus dan mengurangi risiko penularan. Ingat mams, solusinya bukan dengan sarung tangan ya. Menggunakan sarung tangan justru meningkatkan risiko virus berpindah. Jika disediakan fasilitas air mengalir dan sabun di pasar atau supermarket, jangan ragu untuk sesering mungkin cuci tangan. 2. Bersihkan Trolley dan Keranjang Jika mams berbelanja di supermarket, biasanya ada fasilitas trolley atau keranjang belanjaan. Bersihkan bagian pegangan trolley atau keranjang sebelum mams menggunakannya. Sebab kita tidak tahu siapa yang menyentuh sebelum ini. Mams bisa menggunakan hand sanitizer dan tisu atau tisu basah antiseptik. 3. Hindari Sentuh Hewan Hidup Virus Corona terbukti bisa menyerang hewan. Hindari menyentuh hewan-hewan hidup seperti ayam potong saat belanja supaya mengurangi risiko penularan. Terima kasih telah menonton!